Orang terkaya di Medan ke bang? Jelas lah. Gue berani jamin umur 25, cuman gue satu-satunya di Medan yang punya jam yang harganya 7 milen. Nikita Mirsani menceritakan pengalamannya salah satu lokasi syuting dengan tersangka kasus penipuan investasi trading ilegal IndraGens. Pria berjulup kreisuris Medan itu rupanya pernah menjadi bintang tamu di acara yang Nikita bawakan. Nikita mengatakan dirinya melihat Indra berbagi uang hanya di depan kamera saja. Begitu kamera tak menyala, sikap Indra berubah. Saat syuting bareng Indra, Nikita sempat geleng-geleng kepala. Saat itu, Nikita dibuat terperangga dengan pengakuan Vanessa pacar IndraGens yang mendapat uang jajan hingga 2 miliar rupiah. Bermula saat Nikita membuka isi amplop yang disebut Vanessa sebagai uang jajannya. Nikita Mirsani kaget melihat isinya. Isinya berupa lembaran 100 USD dan 1.000 USD Singapura. Vanessa dan Indra lalu menawarkan agar uang lembaran 1.000 USD Singapura yang nilainya sekitar 10 juta lebih per lembarnya itu dibagikan. Ternyata dibalik semua kejadian itu, ada kejadian lainnya. Nikita Mirsani lalu menceritakannya saat live di Instagram dan viral di media sosial. Awalnya, Nikita percaya dengan aksi dermawan IndraGens. Ia bahkan ikut membagikan uang tersebut kepada kru yang bertugas. Namun, yang terjadi justru di luar dugaan Nikita. Indra hanya membagikan uang tersebut untuk kebutuhan di depan kamera saja. Indra memang dikenal sebagai salah satu figur yang doyan pamer kekayaan sebelum tersangkut kasus hukum. Beberapa di antaranya, seperti saat dirinya, mengaku membeli mobil Tesla dari Rudy Salim dengan alasan iseng. Indra sendiri kini berstatus sebagai tahanan, usai jadi tersangka dugaan penyebaran berita bohong, penipuan, dan tindak pidana pencucian uang berkedok binari option. Tak hanya dijadikan tersangka, aset kekayaan Indra satu persatu mulai disita oleh penyidik. Namun, IndraGens alias Indra Kesumbar tak kooperatif sepanjang menjalani proses penyidikan, kasus dugaan penipuan aplikasi binomo. Penyidik mengatakan bahwa Indra menghilangkan barang bukti terkait dengan dugaan tindak pidana penipuan tersebut. Saat dilakukan penangkapan, Indra berdali handphone hingga laptop miliknya yang lama telah hilang. Penyidik tak bisa menemukan petunjuk apapun di HP baru Indra mengenai binomo. Penyidik menduga Indra diajari seseorang untuk menghilangkan barang bukti. Isi ATM bahkan kini sudah terkuras. Reketing milik Indra hanya tersisa 1,8 miliar rupiah. Dan itu akan memperberat hukuman Indra Gens. Ketika gue sombong, gue pamere kan. Udah mau dibuat Tuhan aku miskin kan. Tiba-tiba baik aku beramal, bersedekah, bantuin orang. Nah, makanya Tuhan pun bingung mengambil keputusan, boy. Gak tau dia mau dihapahin aku ini. Hahaha. Hahaha.